Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kami Channel EJL Channel Pada pertemuan kali ini Kita akan membahas Mengenai bagaimana proses Pembibitan tanaman turi yang sedang Berjalan kawan-kawan Ini adalah lahan Kecil kami yang kita gunakan Untuk pembibitan tanaman turi Langkah pertama Yang kawan-kawan bisa lakukan Yaitu adalah Menyediakan benih turi Yang akan kita bibitkan terlebih dahulu Dimana kami melakukan Penyediaan benih turi tersebut Dengan menggunakan Cara pembelian secara online Karena di daerah kami Benih tanaman turi sulit untuk didapatkan Dan tidak banyak orang Yang menanam tanaman turi Maka dari itu kita melakukan Proses pembelian benih tersebut Di toko online Benih yang kita belikan Harganya kurang lebih Rp20.000 Itu sudah dapat banyak sekali Kawan-kawan Lalu langkah berikutnya Untuk pembibitan tanaman turi Kita melakukan proses Perendaman benih tanaman turi tersebut Proses perendaman sendiri Dilakukan selama kurang lebih Satu hari satu malam Yang tujuannya untuk Melunakkan kulit dari Benih tanaman turi tersebut Karena kalau kita tidak Merendam Benih tanaman turi Itu hasilnya Saya rasa kurang maksimal Karena kulit tanaman turi sendiri Sifatnya keras Kawan-kawan Dan perendaman tersebut Juga memberikan manfaat Untuk menyeleksi Benih-benih yang memiliki Kualitas bagus atau tidak Sepengalaman kami Benih-benih yang kualitasnya bagus Itu akan tenggelam Dan benih yang kualitasnya tidak bagus Itu akan terapung Dan kawan-kawan Perendaman benih tanaman turi tersebut Dilakukan dengan menggunakan Bahan bakunya adalah air biasa Kawan-kawan Tidak ada campuran sama sekali Lalu ketika benih tersebut sudah direndam Kita juga perlu mempersiapkan Lahan yang untuk digunakan Media tanam dari benih tersebut Atau biji tanaman turi tersebut Media yang kita lakukan Untuk tanaman turi tersebut Itu kita buat dengan Caranya mencangkul Lahan yang akan ditanamin Benih tanaman turi tersebut Kami dengan Biji kurang lebih 20 gram Ya kalau tidak salah Itu Panjangnya ini kurang lebih ada 2 meteran 1 meter setengah Lebih Kecilnya itu kurang lebih 1 meter setengah Dengan lebar kurang lebih 50 cm Kawan-kawan Dan ini pun Saya rasa Masih terlalu Berdekatan Ya biji satu Dengan yang lainnya Maka dari itu Kawan-kawan bisa membuat Media tanam Dengan Jumlah yang Lebih banyak Kawan-kawan Semacam itu Agar nantinya Benihnya tersebar Secara merata Dan tidak terlalu Berdekatan Nah untuk Media ini Kita mengolahnya Dengan menambahkan Bubuk kandang Kawan-kawan Jadi medianya Kita canggul Terlebih dahulu Panjangnya berapa Lebarnya berapa Lalu kita Taburi atasnya Bubuk kandang Kita canggul lagi Kita taburi lagi Kita canggul lagi Hingga 3 kali penaburan Bubuk kandang Kawan-kawan Kalau sudah Langkah selanjutnya Dalam pengolahan Media ini Kita Melakukan Pembuatan Garis-garis Kawan-kawan Disini kan Kan-kan Bisa melihat Ada bekas Garis-garis Kan Nah kayak gini Kita buat Garis-garis Atau Lubang lah Istirahnya Lubang untuk penanaman Yang membentuk Garisan panjang Kayak gini Itu Seperti halnya Kalau kalian kan tahu Seperti halnya Menanam kangkung Kawan-kawan Nah kita buat Semacam itu Baru kita tabur Benihnya Kawan-kawan Kita tabur Kita buat Tak Mohon maaf Untuk Lahnya tadi Kita buat Garis semacam Penanaman Gangkung Setelah itu Kita tabur Benihnya Kita tabur Benihnya Itu Secara merata Ya kan kawan Kalau bisa Jangan saling Berdekatan Kalau sudah Kita tabur Benihnya Secara merata Baru Bagian atasnya Kawan-kawan Bisa menutupnya Dengan pupuk kandang Secara tipis Jangan terlalu tebal Karena Sepengalaman kami Kalau kita terlalu Tebal Penaburan Pupuk kandangnya Nanti Benih itu sendiri Tumbuhnya Agak sulit Kawan-kawan Semacam itu Dan yang jelas Penaburan pupuk itu Di bagian atasnya Untuk memberikan Suplay Nutrisi Unsur hara Bagi tanaman Turi Yang nantinya Akan tumbuh Dan ini Kondisi benih Tanaman turi Yang Kita Rawat Setiap Pagi dan sore Kita siram Hingga Kondisinya Semacam ini Kawan-kawan Ini Pada Mulai Bermunculan Tunas-tunas Kecil Sudah putih-putih Kan Kayak gini Itu tandanya Insya Allah Semoga Benih ini Bisa tumbuh Secara baik Dan menjadi Bibit tanaman turi Kawan-kawan Dan inilah Kondisi Proses Yang sedang Berjalan Mengenai Pembibitan tanaman turi Banyak Benih Dari kami Yang Mulai Berkecambah Kawan-kawan Berkecambah Untuk Menjadikan Bibit Tanaman turi Tersebut Dan ini Kawan-kawan Benihnya Saya ingatkan Kembali Bahwasannya Benih ini Disiram Setiap pagi Dan sore Hanya dengan Menggunakan air Belum Menggunakan Bahan-bahan Obat-obatan Atau pupuk-pupuk Yang lainnya Tidak Kita Murni Menggunakan air Setiap pagi Dan sore Nantinya Rencana Kedepan Kalau Benih ini Sudah mulai tumbuh Sudah mulai Daun Sejati Nanti kita Supply Dengan menggunakan Pupuk Cair Pupuk organik Cair Yang Kita buat sendiri Atau Menggunakan Pupuk kimia Besok Melihat kondisi Dari tanamannya Sekiranya Bisa memungkinkan Untuk pupuk organik Kami lebih Menyarankan Pupuk organik Daripada Penggunaan Pupuk kimia Karena Kita juga Terbatasan Dana ini Kawan-kawan Yang jelas Kami berusaha Semaksimal mungkin Untuk bertani Secara organik Dan Insya Allah Semoga hasilnya Bisa memuaskan Bagi kami Dan Kawan-kawan semua Oke Kawan-kawan Itu saja Video dari kami Kurang lebihnya Mohon maaf Jika ada Kekurangan Maupun Kesalahan Dari kami Mohon Dimaafkan Dan Kawan-kawan Bisa Mengambil Sisi positifnya Ya kawan-kawan Dan tinggalkan Sisi negatifnya Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton